Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Untuk episode nanti sore dimana di episode nanti sore tidak ada satu orang pun yang bisa merubah keputusan Dava untuk menceraikan Maura Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kemarahan Dava terhadap Maura ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Dava mentalak Maura Ya Dava benar-benar sudah capek dan sudah lelah dengan semua keadaan ini ya kawan-kawan Dava harus bertanggung jawab atas kehamilan Maura Karena memang Dava bukanlah pelakunya Sehingga Dava pun terlihat begitu sangat menderita Namun tidak ada dari satu pun keluarga Dava yang bisa memahami perasaan Dava Bahkan Rian justru selalu menyalahkan Dava tentang semua ini Padahal Dava sudah berkorban begitu besarnya untuk Rian Hingga pada akhirnya Maura pun juga marah kepada Kinara Karena Maura menganggap bahwa ini semua adalah salah Kinara Ya saat itu Maura benar-benar tak tahu diri ya kawan-kawan Semua masalah besar ini terjadi karena Maura yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri Namun Maura justru malah menyalahkan Kinara Sehingga pada saat itu bahkan Kinara pun sampai ketakutan ya kawan-kawan Hingga Kinara terpleset dan hampir terjatuh dari tangga Ya meski saat itu Maura berhasil menangkap tangan Kinara Namun sepertinya Maura memiliki niatan yang buruk Ya Maura ingin menjatuhkan Kinara dari tangga Karena Maura merasa bahwa Kinara adalah penyebab dari semua ini Dan jika Kinara hilang dari muka bumi Maka beban Maura akan segera hilang Namun untung saja ketika Maura melepaskan tangan Kinara Dava datang tepat waktu dan menangkap Kinara Sehingga Kinara pun tidak jadi terjatuh dari tangga Kemarahan Dava pun semakin memuncak ya kawan-kawan Bahkan pada saat itu Dava sampai benar-benar yakin Bahwa ini adalah keputusan yang tepat dan keputusan terbaik Untuk Dava ya kawan-kawan Meskipun pada saat itu Bumita mencoba untuk berbicara empat mata dengan Dava Namun Dava sudah tidak mau mendengarkan perkataan orang lain lagi Meskipun itu perkataan ibunya Bumita membujuk Dava untuk mempertimbangkan kembali keputusannya Namun Dava sudah yakin Bahwa keputusan yang Dava ambil saat ini adalah keputusan yang terbaik Sehingga Dava akhirnya pergi meninggalkan Bumita Hal ini membuat Bumita pun menjadi semakin marah ya kawan-kawan Karena Bumita merasa bahwa pengaruh buruk Kinara terhadap Dava Sudah menjadi-jadi Sehingga Dava bahkan sampai membantah ibunya sendiri Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian Bumita pun menyeret Kinara untuk keluar dari rumah ya kawan-kawan Bumita mengusir Kinara Pada saat Bumita mendorong Kinara hingga terjatuh ke lantai Dava melihat semua kejadian itu Sehingga Dava pun berlari untuk menolong Kinara ya kawan-kawan Ya di depan rumah Dava pun terjadi keributan yang cukup besar Dimana pada saat itu ketika hartawan pulang Hartawan menyaksikan semuanya Tentang drama yang sedang terjadi Yaitu ketika Dava ingin menceraikan Maura Maura sampai berlutut di hadapan Dava Dan meminta kesempatan kedua kepada Dava Namun Dava sudah benar-benar marah Dan tidak mau memberi Maura kesempatan lagi Dava mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan kesempatan berkali Namun Maura masih tetap saja membohongi semua orang Dan terus menyakiti Kinara Sehingga keputusan Dava sudah kulat Dava akan menceraikan Maura Namun meskipun begitu Nampaknya Maura masih belum menyerah ya kawan-kawan Hal itu terlihat dengan jelas Di foto ini dimana pada saat itu ketika Dava sedang berada di samping tangga rumah ya kawan-kawan Saat itu Maura lagi-lagi merendahkan harga dirinya Maura berlutut di hadapan Dava untuk meminta maaf Namun yang pasti Dava tidak pernah mau untuk memaafkan Maura lagi Hingga pada akhirnya Rian datang untuk menyuruh Maura berdiri Namun Maura masih tetap kekeh ya kawan-kawan Maura ingin terus meminta maaf kepada Dava Hingga pada akhirnya Dava pergi meninggalkan Maura Dava sepertinya sudah tidak mau lagi ya kawan-kawan Mendengar perkataan busuk dari Maura lagi Melihat Dava yang sepertinya sudah tidak bisa merubah keputusannya lagi Maura akhirnya menemui Kinara dan memarahi Kinara ya kawan-kawan Maura lagi-lagi tidak merasa bersalah sedikitpun Karena yang ada di pikiran Maura yaitu Semua ini adalah kesalahan dari Kinara Bahkan Kinara pun sampai emosi dan mengatakan bahwa Maura itu tidak benar-benar mencintai Dava Maura hanya terobsesi dan hanya ingin memiliki Dava Ya perkataan Kinara memang benar ya kawan-kawan Bahwa Maura tidak benar-benar mencintai Dava Melainkan karena Maura hanya terobsesi dengan Dava yang maha sempurna ya kawan-kawan Ya Dava ganteng, kaya dan juga baik hati Itulah yang membuat Maura merasa bangga Jika Maura bisa berada di samping Dava setiap saat Dan lagi pula Maura ingin memiliki Dava karena Maura ingin menyiksa Kinara Karena Maura tahu bahwa Dava dan Kinara itu saling mencintai Wah, 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 makin seru nih, makin geriget Dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Nah kira-kira apa lagi ya yang akan dilakukan oleh Maura untuk bisa mempertahankan pernikahannya dengan Dava Karena sepertinya Dava benar-benar sudah tidak mau lagi untuk memberikan kesempatan kedua kepada Maura Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh